Goib-goib di darat yang menguasai tanah, misalnya di Jawa ini, apakah semua dibawa kekuasaan Ratu Kidul? Atau daerah mana yang di daratan dipenguasai kekuasaan Ratu Kidul? Karena kadang usaha jual tanah susah, karena sosok penunggu dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Jadi tidak semua tempat itu dikuasai oleh kanjeng ibu. Tapi mayoritas dikuasai oleh, misalnya kayak Gunung Merapi, itu radius berapa puluh kilometer itu dikuasai oleh Merapi. Jadi kalau misalnya tanahnya di sekitar Merapi, ya nembungnya ke Merapi. Tapi ada juga wilayah yang berapa gunung dikuasai oleh ibu. Misalnya kayak gunung yang tempat orang datang di daerah Malang sana. Gunung Kawi. Gunung Kawi itu wilayah itu dikuasai oleh ibu itu di Gunung Kawi itu. Oh, ibu Ratu? Iya, ibu Ratu. Jadi, seperti satu lagi yang di atas dieng itu. Itu juga dikuasai ibu. Jadi, tidak semuanya. Karena penguasa gunung juga punya wilayah sendiri. Kanjeng Budi itu mengaktifkan per, apa itu, leluhur, DNA nyaman leluhur itu kira-kira memakan waktu lama atau berapa menit, satu jam atau berapa jam. Misalnya saya ada, pengen gitu, datang ke tempatnya Kanjeng Budi. Kira-kira berapa lama? Tidak lama, paling satu jam. Tapi kan saya butuh penelitian dulu. Karena ibu leluhur ini tidak diajarkan oleh manusia. Saya belajar dari guru goib untuk belajar ibu leluhur. Itu satu kali, dua kali, atau berulang kali? Satu kali saja datang. Kita ini kan nanti kalau ada sesuatu, dia tinggal telfon saja. Yang penting dia sudah datang, saya sudah ngecek, karena saya harus megang nadi. Cukup satu kali berarti ya? Cukup satu kali, untuk leluhur. Jadi leluhur itu penting sekali dibangkitin. Oke, bagaimana kisah, mungkin tentang pertapaan ini ya? Iya. Mungkin Kanjeng Budi bisa memberi contoh, seorang pertapa yang sukses dalam kehidupannya, gitu. Keperhasilannya mereka, apa gitu. Salah satu saja. Kalau yang pertapa, itu tidak ada yang usaha. Nah, karena pertapa itu masuk golongannya beda. Tapi kalau hanya meditasi biasa menangkan diri, itu banyak yang pengusaha. Jadi kalau pertapa itu adalah orang yang sudah ngabdikan dirinya untuk menyatukan dirinya dengan semesta. Jadi, biasanya mereka itu sudah tidak terlalu peduli lagi tentang mencari uang. Dan mereka biasanya dihidupi oleh orang-orang yang datang atau pengusaha-pengusaha yang lain itu yang menghidupi mereka. Jadi zaman dulu, Resi, Brahmana yang pertapa itu, biasanya mereka itu bekerja dulu. Supaya punya sesuatu kaya, dia cukupin keluarganya, baru mereka menenangkan diri, masuk ke pertapaan. Seperti kalau dalam keislaman, seorang kiai yang sudah pesantrennya jalan dan lain-lain, dia mulai menenangkan diri, dia misalnya tinggal di sebuah musola biasa. Sampai nanti akhir hayatnya. Itu pertapaan juga termasuk itu. Jadi, semua itu ada masanya. Jadi, kalau tidak ada pengusaha yang tidak bisa juga pertapaannya berjalan, nantikan dananya dari mana. Karena itu makanya keseimbangan itu tidak boleh. Jadi, kalau yang pengusaha, jangan dipaksa jadi pertapaan gitu. Karena nanti keseimbangan itu tidak akan terjadi. Apakah ada kejadian-kejadian aneh yang sangat luar biasa ketika ganjang putih bertapaan? Biasanya itu yang, biasanya kalau pertapa baru itu yang ditakutin itu satu hal. Datangnya ular. Ular? Iya, ular beneran. Itu pasti trauma dia nanti. Jadi, ular itu sebenarnya cuma lewat gitu. Tapi, biasanya kalau kita, ya kecuali dia bertapa dalam rumah ya. Bertapa di apartemen ya aman. Cuma, tapi kadang-kadang bertapa di apartemen itu kayak teman saya, saya bilang, kamu yakin nih bertapa gini? Dia bertapa baik-baik itu. Ternyata di atas itu toilet. Kamar yang atas itu. Gue bilang, kamu ngapain? Bertapa di bawah? Kalau mau beli apartemen paling atas itu. Di atasnya toilet. Orang ngapain? Atau orang ngapain itu. Makanya, saya bilang sama teman saya, jangan sekali-sekali ngomong percaya yang sama yang di atas. Nah, dia tinggal di apartemen. Di atas itu rumahnya siapa? Jadi, kadang-kadang, makanya kalau bertapa itu lebih baik di tempat terbuka dan bangunan satu lantai. Lebih baik menyentuh ke ground, tanah. Lebih bagus. Dan ada atapnya juga ya? Iya. Jadi gini, pertapa itu sebenarnya orang yang jalan ke sufi. Jadi, mereka tuh hanya mencari Tuhannya. Mentahu rahasia itu apa. Tuhan itu seperti apa. Kan banyak manusia yang nggak tahu Tuhan itu seperti apa. Kalau kebanyakan kan orang-orang beragama sekarang kan warisan dari orang tua. Dari kecil udah dibilang. Jadi, kita ini nggak bisa milih agama kita. Dari kecil orang tua kita udah nentuin. Orang kita lahir udah ini tentuin agama apa. Makanya, agama tuh yang membentuk pola pikirnya. Kita diajarin pola pikir Gusti Allah seperti ini. Jadi, membuatnya seperti itu. Tapi, Gusti Allah itu kan tidak bisa dibatasi oleh pola pikir manusia. Terlalu besar. Saya lihat nih, dunia ini ya sungguh aneh ya, Pak. Sebenarnya kita ini kan semua hanya kayak wayang aja, Pak. Ada dalang yang mainin wayang kita. Jadi, makanya saya kalau pasien datang itu, dia ngalami masalah yang ini, saya bilang jangan nyalain keadaan itu. Itu tuh kan kamu hanya jalanin. Itu Gusti Allah yang izinkan itu terjadi. Yang penting sekarang kamu datang ke sini, ini jalan keluarnya. Misalnya nggak usah jauh-jauh ada orang, saya nggak cerita namanya. Dia datang, dia bilang, saya semenjak usaha sekarang dua tahun ini bangkut, sengah mati. Jadinya kita berhutang dan lain-lain. Gali lubang, tutup lubang, segala macam. Saya tanya dulu. Kalau saya kan tidak langsung masuk ke sisi spiritual, Pak. Saya bilang, mana tokonya? Mana tempatnya? Kasih lihat saya dulu fotonya. Saya lihat, dia punya toko, bahan-bahan untuk bangunan dan lain-lain. Tapi, toko itu depannya tidak ada parkiran. Nah, bisa toko ini berjalan, tapi hanya toko kecil saja. Karena orang nggak bisa parkir dan lain-lain. Nggak bisa saja untuk usaha besar. Lalu, kadang-kadang orang tuh nggak lihat tempat dulu. Terus, baru saya cek tanah ini, tanah hidup atau tidak. Nah, untuk mencari tanah hidup atau tidak, itu menggunakan ilmu juga. Menggunakan alat-alat yang disebut, kalau dulu ada pelajaran namanya radesi. Baik itu pendulum, baik itu untuk nyari itu, terus gunakan. Nah, jadi nanti dicek itu. Kalau tanahnya itu memutarnya negatif, berarti tanah itu bukan tanah bagus. Nah, itu yang harus dirubah di tanah itu. Makanya kalau di luar negeri, mereka kan tidak percaya klinik. Tapi mereka percaya sekali, bisa tanahnya tidak baik, dicetir oleh alih-alih energi tidak baik. Mereka akan tanam tebaga dalam tanah. Karena tebaga itu satu-satunya logam yang bisa memulihkan keadaan alam itu. Makanya tebaga itu tanam di beberapa sudut. Tempat itu akan hidup otomatis. Karena kita ini hidup dalam medan magnet bumi. Kita tidak keluar dalam medan magnet bumi. Itu kenapa orang bilang, wih kita hidup di dalam lautan energi. Itu sebenarnya medan magnet. Makanya tembaga itu bisa bereaksi terhadap magnet bumi. Itu kalau menurut fisika kuantum yang di luar. Jadi, itu penting banget. Kalau saya selalu lihat itu dulu, baru lihat sisi ini yang. Lalu saya lihat orangnya, Pak. Kalau orangnya tidak memungkinkan saya ngomong, misalnya jangan nanya ini, dibuat orang atau tidak. Itu kita kalau sebagai seorang dukun, atau orang yang konselor. Kalau saya kan anggapnya bukan dukun, saya konselor. Saya tidak bisa ngomong seperti itu. Kalau batin mereka itu tidak bisa nerima. Tidak akan keluar dari masalahnya. Kalau saya bilang, si ini nyakitin kamu. Beres nih masalahnya. Tapi muncul dendam baru. Tidak akan bisa berubah dia. Tetap miskin saja, hancur dia. Itu penting banget. Bisa tidak kita umumkan ke dia. Kalau tidak, simpan itu. Kita ngomong aja tentang faktor tempat. Dan lainnya. Jadi kami seorang konselor itu lihat dulu. Keadaan batin orang itu. Wah, ini batinnya berbahaya nih. Kalau kita ngomong ini, akan mengiang dalam dirinya. Dibawanya seumur-umur benci sama orang. Jadi hidupnya habis itu rusak aja sudah. Jadi akar pahit itu berbahaya, Pak. Kalau sudah masuk di hati, akar pahit itu. Kalau muncul tumbuhan itu. Akan mempengaruhi semua kehidupannya. Makanya perempuan itu banyak sekali kena kanker payudara. Nanti kalau dia benci orang, kanker cervix. Itu yang umum terjadi. Banyak yang kanker datang itu kan. Penyebabnya semua benci sama orang. Kesel. Yang dipendamnya. Seperti itu, Pak. Dari pikiran dan emosi. Pikiran itulah yang menyebabkan orang sakit, Pak. Bapak, lihat ya. Orang lagi banyak duit, sakit enggak, Pak. Ujan-ujan aja jalan, Pak. Ketawa-ketawa. Wah, uang masih banyak kan di rekeningnya. Orang enggak ada uang, Pak. Udah merengkut aja. Mikir terus, Pak. Itu sakit jadinya, Pak. Jadi manusia itu sebenarnya bukan uangnya, Pak. Tapi kebahagiaan artinya. Sukacitanya itu yang harus dibentuk. Makanya kami meditasi itu untuk membangkitkan sukacita tanpa uang. Saya kalau bangun tidur itu ya. Di pertapaan itu, saya bangun pagi-pagi. Saya bersihin tempat pertapaan di air itu. Lalu saya mandi di situ. Saya meditasi di situ. Nah, saya bikin di situ. Makanya kalau kami itu kan ada lagunya. Tiap hari begini. Meditasi pagi-pagi. Itu selalu. Enggak lupa saya. Makanya saya selalu dapat keceriaan seperti itu. Penting sekali. Oke, saya lanjut. Ini ada titipan pertanyaan. Iya, Pak. Ganjeng Putih. Mohon penjelasannya. Goib-goib di darat yang menguasai tanah. Misalnya di Jawa ini. Apakah semua dibawa kekuasaan Ratu Kidul? Atau daerah mana yang di daratan dipenguasai kekuasaan Ratu Kidul? Karena kadang usaha jual tanah susah. Karena sosok penunggu dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Jadi, tidak semua tempat itu dikuasai oleh kanjeng ibu. Tapi, mayoritas dikuasai oleh misalnya kayak gunung Merapi. Itu radius berapa puluh kilometer itu dikuasai oleh Merapi. Jadi, kalau misalnya tanahnya di sekitar Merapi, ya nembungnya ke Merapi. Tapi, ada juga wilayah yang berapa gunung dikuasai oleh ibu. Misalnya kayak gunung yang tempat orang datang di daerah Malang sana. Kalau untuk orang. Gunung Kawi. Gunung Kawi itu wilayah itu dikuasai oleh ibu itu di Gunung Kawi itu. Oh, Ibu Ratu? Iya, Ibu Ratu. Jadi, seperti satu lagi yang di atas dieng itu. Itu juga dikuasai ibu. Jadi, tidak semuanya. Karena penguasa gunung juga punya wilayah sendiri. Jadi, makanya itu penting banget kalau masalah kayak gitu. Panggil orang yang bisa. Dia akan petain dulu. Mereka panggil dulu. Mereka bakar. Jadi, sebenarnya sesaji itu hanya untuk mengundang mereka datang dulu. Tanya. Siapa penjaga tempat ini? Nanti kalau muncul golongannya itu langsung bisa ditebak. Oh, ini darat nih. Nanti tanya. Di bawah kekuasaan siapa? Biasanya itu tidak jauh radiusnya penguasanya itu. Satu wilayah itu. Biasanya kalau ada gunung menonjol, pasti gunung yang kuasai. Kalau di sini, kuasanya di bawah merapi semua. Tapi ada juga yang dikuasai oleh belorong. Jadi, yang berhubungan ada danau dan air gitu. Jadi, yang terpenting. Kalau sekitar Kali Kuning ini. Nah, ini. Kenapa saya betar di sini? Ini belorong itu ada akses ke sini. Jadi, ini masih di bawah. Memang mereka di wilayah merapi. Tapi, mereka masih menghormat kepada pantai selatan. Makanya, ular besar itu, naga besar itu yang menguasai daerah Kali Kuning. Kali Kuning ini semua. Oke. Saya coba kembali ke masalah tadi yang katanya Kanjeng Budi itu. Kita harus menjaga diri untuk memiliki hati dan pikiran yang baik. Iya. Ciri-ciri hati yang baik itu seperti apa? Ciri-ciri orang yang punya hati baik itu, kalau dia tidak merasa memiliki dirinya. Jadi, semua itu bukan punya dia lagi. Jadi, kebaikan itu sulit ya Pak. Karena baik itu kan berbeda-beda. Iya, iya. Ada orang yang... Subjektif ya. Iya. Orang yang kita begini, dibilang baik. Yang begini, dibilang baik. Jadi, ya terus baik itu berbahaya Pak. Orang baik sama kita karena dia baik sama kita. Tapi, Bapak bisa nggak kalau orang itu jahat sama kita, Bapak baik sama dia. Nggak bisa. Jadi, sifat manusia kan sulit Pak. Jadi, kenapa kami setiap hari ngelatih untuk berbuat baik itu Pak? Karena kan kebaikan itu, wah, sulit benar Pak. Sampai sekarang saya masih belajar untuk berbuat baik. Untungnya, Gusti Allah taruh sesuatu dalam lo hati kita untuk memacu kita berbuat baik. Jadi, senantiasa bagaimanapun kalau kita buat salah, pasti kita ingat bahwa itu tidak. Tidak baik, gitu. Jadi, memang sudah ada dalam diri kita dikasih seperti trigger, seperti apa gitu. Jadi, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, itu pasti kita merasa, wah ini kayaknya. Itu kenapa saya sangat setuju pola ying-yang itu. Dalam kejahatan itu ada setitik kebaikan. Dalam kebaikan itu pasti ada setitik keinginan untuk berbuat kejahatan. Itu saya sangat yakin itu. Keseimbangan. Iya, karena manusia itu tidak ada yang baik Pak. Sebenarnya, tapi banyak manusia belajar untuk berbuat jadi baik. Wah, ini coach baru ya Pak. Ketika kita melakukan perjalanan ke dimensi lain, lewat pelagas rumah, kan kadang terasa hanya beberapa saat atau hanya beberapa menit gitu di alam sana. Nah, ketika kita kembali ke badan kita, ternyata kita sudah dua sampai tiga jam gitu. Sudah lama. Yang saya mau tanyakan itu, apakah ada perbedaan waktu antara dimensi kita ini dengan dimensi yang di sana? Iya. Ini pertanyaan dari Bapak yang komentar itu kan? Iya. Ini sebenarnya Bapaknya tidak nonton episode kita sebelumnya. Oke. Harusnya Bapak nonton di episode sebelumnya, saya sudah ceritain itu. Iya, iya. Jadi, saya singkatin aja, tidak bisa disamakan waktu di sini dengan waktu di sana. Nah, itu ada perbedaan. Seperti itu. Nanti untuk jelasnya, Bapak nonton dari awal kitanya. Oh, nanti ketemu di episode keberapa itu. Itu jelas diceritakan di situ. Iya. Ini juga masalah cakra ini sebenarnya sempat dibahas juga ya di video-video kemarin ini. Minta penjelasan tentang pembukaan dan pelatihan. Nah, Bapak. Saya bisa jelasin sebentar. Oke. Jadi, kalau Bapak ingin punya dasar yang bagus, cakranya itu bermacam-macam, Pak. Ada untuk dalam meditasi untuk membukanya, tapi itu biasanya mengikuti lama sekali waktunya. Lalu melakukan yoga, yoga tertentu, itu juga harus melakukan dengan rutin dan lain-lain. Tapi kalau Bapak mau sudah tidak punya waktu untuk itu, kita bisa bantu dengan membukakan cakranya. Jadi, saya menembakkan kekuatan energi kundalini atau nuklir ke cakra itu untuk memacu mesinnya. Berputar lebih besar. Jadi, cakra itu kan roda. Putaran roda energi. Jadi, semua berputar. Itu yang kita putar lebih besar supaya impastasinya itu bisa dirasakan keluar. Itu bisa ditembak. Nanti setelah ditembak itu, kita akan latihkan bagaimana dia bisa mengalirkan cakranya melalui jalur meridiannya. Dan bisa masuk ke dalam barang dan lain-lain. Itu memang harus diajarin semua. Kalau tidak, nanti punya cakra saja tapi tidak bisa menggunakan. Ya, sama juga bohong. Jadi, cakra itu berbeda dengan energi lain. Jadi, kalau di saat dia tidur, tidak ada perintah lagi. Dia mengikuti perintah dari otak dan perasaan manusia. Begitu mereka tidur, dia mulai kembali ke normal. Nanti kalau bangun, orang itu bangun, mulai lagi dia naikkan, berputar. Seperti itu dia cakra. Seperti mesin otomatik yang di tubuh manusia. Kalau melakukan pelatihan, berapa lama? Kalau untuk cakra itu, kalau dari pembukaan sampai pelatihan, setidaknya setengah hari. Karena saya itu tipenya itu tidak mau orang pulang itu kayak rasa-rasa gitu. Saya mau mereka coba dulu terhadap rasa di badannya dan lain-lain. Sampai mereka mengerti. Nanti yang lama itu dengan meditasinya, itu yang agak lama. Biasanya untuk mangkitan itu meditasinya agak lama. Kalau pembukaan itu cepat, kita akan tebak. Oke, kita lanjut. Kanjeng Budi, semenjak Kanjeng Budi ini sekarang jadi orang terkenal, banyak penggemar ini. Kan banyak itu tamu-tamu, ada yang dari Malaysia, Singapur, bahkan ada yang dari Amerika. Ternyata Kanjeng Budi itu cerita ada sisi tidak enaknya, jadi orang terkenal. Kemarin cerita sempat mendapatkan serangan, dijajal mungkin kemampuannya sama seseorang. Mungkin bisa diceritakan ini, pengalaman spiritualnya ini. Iya. Monggo. Jadi, semenjak kemarin dipanggil Ngaji Rosso wancara itu, mulai orang datang rame itu. Saya mulai, kan saya sebelum itu sudah pulang dari wancara itu, saya ngomong ke Goib di tempat saya. Ini nanti bakal ada sesuatu ini, jadi kita kerjasama, nanti kasih tau saya kalau ada apapun. Lalu saya nembung sama penguasa wilayah sini. Jadi penguasa wilayah sini kan dia ular besar, seperti naga Jawa. Saya bilang, tolong diberitahu atau gimana gitu. Jadi yang selama ini datang, yang jelas jasa datang itu sudah dua kali. Ada satu kali Goib dari Jawa Timuran. Dari Jawa Timur? Dari Jawa Timur datang. Dia sudah berjalan masuk ke arah pertapaan tempat tidur saya, tapi dikejar sama ular besar. Jadi dia lari. Nah, yang kedua itu... Bentar, bentar. Itu sosoknya kayak apa? Kayak manusia. Tapi itu bukan sukma itu. Itu kayak... Jadi ada mahluk Goib kalau bentuknya sudah hampir bagus kayak manusia, itu berarti dia sudah dikasih makan. Maksudnya punya kekuatan. Seperti itu. Nah, yang kedua ini agak berbeda. Dia seperti ed. Seperti kurus ed gitu. Nah, itu bukan juga dari sini. Karena di sini nggak ada kayak gitu. Dia patroli, dia keceleng-celenguk sampai ke tempat itu. Nah, kan saya tuh taruh di depan tempat saya tuh kan ada kepala harimau. Itu sebenarnya simbolik dari fahung-mahung. Jadi, langsung dikejar. Akhirnya dieksekusi oleh ular besar itu juga. Karena di sini kan wilayahnya ular besar. Jadi, saya tuh suka sekali bekerjasama dengan alam gitu. Keseimbangan alam. Jadi, pohon, tanaman, binatang, Goib. Semua tuh saya saling ini. Makanya saya suka sekali tinggal di sini karena saya tuh bisa berhubungan dengan mereka dengan tenang. Saling jaga, saling bekerjasama dengan baik. Ed yang kayak alien itu? Ada makhluk Goib. Dia kurus ceking gitu. Tangannya jatuh itu. Dia putih-putih kayak putih tepung gitu. Dia jalan. Terus diapain itu? Terus nasibnya kayak apa? Kalau kemarin, dia lari gitu. Dikejar dia. Karena kan dunia Goib itu tuh ketat seperti dunia manusia dia. Kalau ada yang masuk sebentar itu kekuatannya kan ngadu nanti mereka. Tapi kalau untuk penguasa wilayah turun, ya penguasa wilayah lebih kuat. Karena kelasnya, levelnya Naga Jawa itu levelnya tinggi. Naga Jawa. Jadi, bukan kayak Gundurwo biasa. Bukannya itu, udah aja lebih tinggi kalau Naga Jawa. Karena dia udah penguasa wilayah. Seperti itu. Ini ada pertanyaan. Gambaran Naga Raksasa yang menjaga istana itu seperti apa kira-kira? Mungkin kalau bisa dinarasikan sama Kanjeng Budi itu. Kalau Naga Raksasa yang ada di Keratun Kidul itu banyak sekali bentuknya. Ada yang Naga Jawa, ada yang Naga bentuknya seperti Naga yang muncul di Cina. Itu banyak sekali bentuknya. Jadi, kalau yang Naga yang jaga keratun, yang jaga pintu terakhir atau keputaran belakang atau tempat harta. Itu Naganya memang hampir mirip dengan Naga antara Naga Jawa sama Naga yang Cina punya. Jadi, dia berwarna emas. Tapi, wujud aslinya itu kan dia perempuan. Nah, itu berputar-putar itu. Itu jarang sekali keluar dia. Jadi, beda ya dengan Naga Emas yang kering keluar. Kalau dia nggak keluar. Dia hanya sebatas lingkungan Keratun Kidul. Karena dia nggak bisa ninggalin tempat itu. Karena harta itu kan harta titipan. Ada perintah dari Gusti. Dia udah disuruh jawin jaga situ. Dia nggak jauh dari situ. Ya, kalau dia keluar kan itu berbahaya. Berarti khusus undur yang satu ya. Iya. Penjagaan yang terakhir. Karena dalam dunia goib ini, Pak, ada juga perampoknya. Oh, gitu? Iya. Dunia goib itu nggak main-main. Ada juga orang-orang sakti yang suka ngerampok harta-harta seperti itu. Dia bisa nembu sampai kemana. Mereka punya kemampuan memang hebat. Tapi ya, kebanyakan sih nggak berhasil. Karena penjagaan kan biasa berlapis. Dan kemampuan mereka mungkin terbatas. Jadi, ya ada mungkin dia bisa ngerampok di tempat lain. Karena kan harta-harta terpendam itu sebenarnya banyak. Seperti harta-harta terpendam yang sisa dari zaman-zaman dahulu. Harta-harta yang kerajaan-kerajaan itu. Itu kan banyak-banyakan kalau goibnya kalah, mereka bisa ngambil. Tapi tetap nanti yang saya belum tahu cara mereka mengwujudkan itu saya nggak pernah lihat. Bagaimana caranya. Ada banyak beredar. Ada yang cerita ini harta di panjang pandai satan bisa diwujudin keluar. Tapi dari pertama saya belajar spiritual sampai sekarang saya belum pernah lihat harta itu keluar. Saya juga bingung. Orangnya itu tetap ya gitu aja. Jadi, ya saya jadi hanya saya pikir mungkin cerita aja gitu. Karena saya belum pernah lihat seperti itu. Oke. Seperti cerita Ibu Ratu datang ke tempat makam-makam Raja atau makam-makam Keramat. Kalau menurut keterangan Kanjeng Putih kan Ibu Ratu kan nggak pernah meninggalkan keratonnya. Nah, jadi kira-kira cerita yang Ibu Ratu datang ke makam-makam itu benar apa nggak? Nggak bisa. Kalau di Jawa itu ada adat istiadat, tata cara, aturan keraton. Seorang raja atau istilahnya tidak bisa rawu ke makam, ke kuburan. Dia hanya boleh batas pendopo. Nah, Kanjeng Ibu juga yang nggak datang kayak gitu. Karena peraturan yang di dunia ini sama persis milik dengan di sana. Jadi Ibu yang nggak datang ke makam. Tapi utusan bisa. Seperti itu. Adakah tembang pemujaan, mantra yang khusus untuk menghadirkan, apa ya? Ingin bertemu dengan Ibu Ratu? Oh ada. Tapi itu biasanya beberapa orang yang penganut kepercayaan maupun kejawen, mereka ada itu. Tapi saya tidak menguasai jalan itu. Karena itu kan harus masuk dari awal. Di ajaran itu baru dapat tembang itu. Makanya kalau saya menggunakannya, kalau setelah ini tembang roh yang saya gunakan. Karena tembang roh lebih umum, lebih gampang digunakan. Ini sama aja berarti itu ya? Sama, cuma beda penyampaian. Kalau ini pakai bahasa Jawa halus, ada yang memakai bahasa Indonesia. Kalau saya menggunakan tembang roh. Tapi inti pengkerucutannya sama. Hanya untuk berkomunikasi. Inginnya menyalin hubungan kepada Ibu. Supaya Ibu bisa merasakan, ada reaksi itu. Baru rawu undaknya itu tergantung dari keraton kidul. Mungkin Ganjang Budi bisa mengulangi lagi secara detail. Ketika pengalamannya Ganjang Budi secara spiritual ini masuk ke istana beliau. Buasnya kayak apa gitu. Mungkin ada pagarnya atau gimana gitu. Mungkin bisa dititulakan. Iya. Jadi saya menceritakan secara netral ya. Tidak dilatar belakali oleh pengetahuan agama atau pengetahuan kebudayaan. Jadi saya netral aja dengan posisi netral saya, penglihatan netral saya. Jadi kalau untuk masuk ke dalam keraton kidul, saya harus menggunakan rohgo sukmo. Mengeluarkan sukma saya masuk ke dalam keraton kidul. Nah posisi duduk saya bebas. Mau di rumah atau dimanapun. Tapi karena adanya aturan ketat kepada abdi dalam, kami harus ke pantai selatannya untuk lakukan itu. Jadi untuk sopan santun dalam ikatan peraturan. Jadi kami ke pantai selatan, saya lingkari pasirnya. Karena pasir parangkusumo bukan pasir segor kidul. Jadi saya harus bukakan pintu dimensinya supaya pasir parangkusumo tadi menjadi pasir segor kidul. Jadi orang sedikit aja berdoa, itu langsung masuk bergema di dalam. Itu kalau untuk secara posisi masuk. Nanti dihambat di pintu gerbang, nanti disuruh tunjukkan tanda pengenal. Karena itu gerbangnya seperti kerajaan itu, ada tembok besar menahan, ada pintunya. Nah kalau versi yang orang-orang kepercayaan, dia akan lihat pintu banyak. Nah kalau pintu banyak yang muncul, ada peraturan yang kita nggak boleh masuk. Kalau ada simbol yang disilang, atau simbol patung anjing, itu nggak masuk dari sana. Jadi kita, tapi kalau saya netral, itu pintu gerbangnya hanya membentuk satu besar. Itu dijaga, nanti masuk ke dalam. Nah setelah masuk pintu gerbang itu, masih alun-alun. Seperti alun-alun karaton, Cepat Jogja kan besar di selatan sama di utara. Kalau ini nggak alun-alunnya kiri dan kanan besar sekali. Nah disitulah yang sebelah kiri ini yang banyak pertunjukan. Ada gamelan, ada tarian, dan lain-lain. Itu ikuran. Semua orang-orang Rogo Sukmo nunggu disitu, sebelum dipanggil masuk. Kalau dikenan tuh, nunggunya disitu. Antri gitu? Iya, banyak itu orang-orang sakti disitu semua. Kita akan nemukan semua orang disitu. Nah sebelah kanan, ini baru masyarakatnya Salatan tuh bebas untuk menawarkan jasa. Jadi masyarakat Salatan tuh ada juga yang memiliki kemampuannya. Jadi kayak di dunia nyata tuh ada dukunnya, ada spiritualnya gitu. Nah warin, ayo Bapak, saya punya pusaka bagus, mau nggak? Saya punya ini, mau nggak? Mau nggak jadi kaya? Saya bisa bantu, dan lain-lain. Nanti ada bayaran yang dibayar. Bukan uang itu bayarannya. Yang berhubungan dengan diri orang itu. Nah seperti itu. Jadi kalau besar negara tentu, dari pelabuhan ratu, itu sampai ke Bali. Itu ke luasannya. Karena dalam dunia goib, itu tidak ada dimensi seperti luas dan panjang dan lebar itu tidak ada. Jadi dia berbeda dengan yang ini. Jadi bisa dengan sebiji, apa, biji cabai, itu ada sebuah kerajaan. Itu dimensinya berbeda gitu, dengan dimensi dunia nyata. Jadi, biji cabai aja bisa jadi satu kerajaan jin di dalamnya. Nah, jadi susah sekali kalau ngitung ke dunia nyata ini. Makanya dari pelabuhan ratu itu disebut halaman depan, pertengahan parangkusumo, sampai ke halaman belakang di Bali. Jadi itu masih kekuasaan itu, wilayah selatang. Kembali ketika kan nyambuti tadi, waktu mau awal masuk gerbang, gerbang utama, itu kan harus menunjukkan apa? Pengenal. Lencana, iya. Lencana. Itu seperti apa? Itu ada fisiknya atau bukan? Tidak, goib itu. Dia di tangan kanan kalau saya. Nanti dia muncul logo seperti keraton Surakarta itu menyala dia. Karena saya berasal dari keraton. Jadi nyala. Tapi ada juga orang lain yang membawa seperti kertas, seperti buku gitu. Dia tunjukin. Seperti paspor. Seperti tunjukin. Jadi beda-beda dia. Kalau kami, karena sudah terikat dengan perjanjian untuk jadi jurukunci atau abdikinasi itu, dia ada pengenal masing-masing. Jadi sudah masuk itu, mereka sudah kenal juga. Jadi tinggal nunjukin. Nah, untuk menembus ke pintu pertama, ke pintu terakhir, itu jaraknya sangat jauh. Jadi kami menggunakan kendaraan dan lain-lain. Kalau saya biasanya ada yang jemput, nanti langsung diantar ke sana. Langsung turun melewati gerbang kedua, gerbang ketiga. Jadi kalau orang datang ke keraton kidul, dijemput dengan kereta kencana, dia pasti lewat atas. Dia akan lihat nanti. Banyak sekali, kayak Yogyakarta gitu. Jadi keraton di tengah, banyak kehidupan di sampingnya itu. Jadi dunianya seperti dunia ini. Tidak jauh beda. Itu khusus yang VIP ya? Tidak masuk ke prosedur yang tadi ya? Iya. Kalau yang enggak ya nunggu dulu di depan itu. Jadi kan keraton kidul itu terbuka. Kalau orang sudah bisa lakukan kemampuan itu, diizinkan pintu gerbang pertama. Nah yang sulitnya nanti pintu gerbang kedua izinnya. Pintu gerbang ketiga apalagi. Jadi gerbang emas itu tidak bisa kalau tidak ibu berkenan. Itu tidak bisa masuk. Penjaga itu sosoknya seperti apa? Apakah pas pampres atau bagaimana? Apakah senjata atau bagaimana? Oh itu beda-beda. Beda-beda. Jadi tergantung orang tadi itu. Jadi makhluk goib itu, kalau orang itu latar belakangnya gimana, itu penjaganya ada yang seperti raksasa, ada yang seperti perempuan, dan lain-lain gitu. Tapi kebanyakan sih perempuan. Karena saya sebutnya kayak Sri Kandi-Sri Kandi itu, itu kan pasukan khusus perempuan itu. Tapi ada juga yang seperti makhluk-makhluk raksasa gitu, tapi yang enggak besar-besar amat itu menjaga sana. Terima kasih.